Intro Petrojina Internasional Jabung Limited Perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas ini Setiap 3 bulan sekali selalu mengadakan kegiatan donor darah Yang melibatkan rumah sakit daerah milik pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan Tanjung Jabung Barat Rumah sakit umum Raden Matahir Dan pihak Palang Merah Indonesia Intro Dr. Fabian, Dr. Senior Medical Officer Petrojina Internasional Jabung Limited Mengatakan, KGT ini melibatkan karyawan dalam rangka membantu PMI Untuk memenuhi kebutuhan permintaan dan persediaan Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan Yang selalu ada setiap tahun Baik di kantor Geragai maupun di kantor Batara Setiap kali kegiatan Rata-rata mengumpulkan 100 hingga 120 kantong darah Hal ini menjadi komitmen Petrojina Untuk memberikan sembangsi kepada masyarakat yang membutuhkan Kita beri mematime dari karyawan Untuk memberikan darah Membantu ke PMI memberikan Apa namanya Untuk persediaan darah bagi PMI Jadi kita ini kegiatan tahunan Setiap tahun kita ada terus Kita ada dua kali Yang pertama di Geragai sini Dilakukan oleh dari yang sampai KFB Juga RSU dari Tanjung Jabung Timur Yang setelah itu Yang di Tanjung Jabung Barat Kita di lapangan disana kan ada build yang BGB Tekara Gasflat Nah disana itu juga mengatakan Kegiatan yang sama dengan disini Untuk pelasarannya Biasanya suatu hari Kita dapat sekitar 100 sampai 120 orang Kepala Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Umum Radin Matahir Jambi mengatakan Kegiatan dunia darah di Petrojina ini Telah berjalan sejak lama Setiap kantong darah yang diambil dari karyawan Petrojina Sudah bisa membantu menutupi kebutuhan rumah sakit Radin Matahir Apalagi rumah sakit Radin Matahir Rupakan rumah sakit rujukan Yang membutuhkan stok darah untuk pasien Rata-rata setiap bulan rumah sakit Radin Matahir Membutuhkan seribu kantong darah Bahkan bisa lebih Banyak kasus kebidanan Seperti pendarahan dan kelainan darah Yang membutuhkan suplai darah Dengan adanya kegiatan rutin Petrojina ini Sangat membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit Dan pihak Palang Merah Indonesia Kerjasama ini diharapkan dapat terus berlanjut Hingga sampai waktu yang tidak terbatas Terima kasih 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 Agus Rasau Terima kasih Terima kasih